Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara menanam sacred seed yang benar Karena saya yakin diantara kalian ada yang susah ya Bahkan sampai sekarang mungkin ada yang masih belum tumbuh sacred seednya Jadi, mending kalian tonton video ini deh Supaya sacred seed kalian tumbuhnya lebih cepat Sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini Supaya aktif terus, upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi sacred fruitnya itu buat yang belum tahu bentuknya kayak gini ya Nah, ini nih, sacred seed Bukan sacred fruit, sacred seed Yang bisa kalian dapatkan setelah mengalahkan boss Quetzalcoatl Atau boss dao ular Dan cara menanamnya itu memakai skop ya, bukan memakai cangkul Kalian sudah mendapatkannya dan sudah menanamnya Tetapi sudah beberapa hari gak tumbuh-tumbuh Pasti ada yang pikir kok susah ya Atau mungkin ada yang berpikir bug Meskipun kalian sudah beri pupuk Tetapi gak tumbuh-tumbuh Nah, jadi Cara menanamnya itu sudah benar seperti ini Cuman kalian harus menanamnya di tempat yang agak luas Nah, ini tempat cukup luas nih Ini tempat cukup luas dan kalian juga bisa tanam di padang pasir kayak gini ya Kita coba buat 3x3 Lalu tanam Kalian gak usah pake pupuk Gak usah pake pupuk ya Gak usah pake pupuk Karena menurut saya Pupuk ini gak terlalu berpengaruh gitu Jadi tanaman ini Atau sacred seed ini Tumbuhnya itu semaunya dia Gak bisa pake pupuk Jadi kita tunggu aja Dia sampai tumbuh Nah, ini baru beberapa menit sudah tumbuh ya Tuh Sudah tumbuh Saya cuma nunggu disini Dan dia tumbuh Jadi itu ya caranya Cara cepatnya Pertama Cari Dataran yang luas Di padang pasir juga bisa ya Seperti saya tadi Di padang pasir juga bisa Memakai tanah 3x3 Kedua Gak pake pupuk juga Tidak apa-apa Karena menurut saya Pake pupuk gak terlalu mempan ya Untuk sacred seed ini Dan yang ketiga Cara cepatnya yaitu Tunggu Oleh kalian Ditunggu oleh kalian Seperti saya tadi Menunggu Pohonnya sampai tumbuh Kalau kalian berpergian Nah, ketika pohonnya gak keliatan kayak gini Tuh Gak keliatan kayak gitu Itu gak akan tumbuh ya Maksudnya Tumbuhnya akan lebih lama gitu Jadi Untuk cepatnya Kalian harus tunggu Awasi oleh mata kalian Sampai dia tumbuh Karena Gak akan lama kok Gak akan lama Cuma beberapa menit Dan dia akan tumbuh Bahkan bisa tumbuh Sampai pulau melayang Jadi bermanfaat ya Bisa naik ke pulau melayang Memakai pohon ini Ya kan Dan jika disurvival kan Kita tidak bisa terbang kayak gini ya Jadi kalian bisa Menaiki Tangga Atau mungkin bisa Hancurkan satu persatu Menjadi tangga Dan jika sudah di atas Kalian akan mendapatkan Buah ini nih Buah suci Untuk Membangkitkan Buah terakhir Yaitu void pantung Jadi itulah Cara yang benar Menanam Sacred seed Oke teman-teman Jadi itulah Cara yang benar Untuk menanam Sacred seed ini Semoga bermanfaat ya Jika video ini Bermanfaat Untuk Survival kalian Kalian boleh tinggalkan Like Comment Share Atau subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini Sampai jumpa di Tutorial-tutorial berikutnya See you Sub indo by broth3rmax